Intro Keberadaan posko pengaduan masyarakat di kantor Kelurahan Grogol Utara direspon positif oleh warga satu empat seperti Sri Haryanti yang melaporkan terkait longsor di wilayahnya di RT 8 RW 04 Kelurahan Grogol Utara pada Jumat 9 Desember 2022 Sri pun menuturkan keberadaan posko tersebut sangat membantu dirinya dalam melaporkan kejadian yang ada yang dilaporkan masalah mengenai turat ya saluran air yang tanahnya itu longsor karena dia tersumbatnya kanakali yang kecil di RT berapa bu kalau buat tahu? saluran air itu berada di wilayah RT 8 RW 4 menurut ibu sendiri tanggapan pengaduan masyarakat ini bagaimana bu? pengaduan masyarakat ini sangat baik karena warga masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di wilayah jadi bisa langsung menanggapi oleh rakyat pelurahan terlalu berarti ibu menanggapi positif ya bu ya? dengan adanya laporan dari warga itu sangat baik sementara lurah Grogol Utara Sariman mengatakan pengaduan masyarakat yang diterima akan segera langsung ditindaklanjuti oleh pelurahan seperti kasus longsor yang dilaporkan pihaknya akan berkolaborasi dengan suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan dalam penanganannya pengaduan yang berkaitan longsor yang ada di RT 8 RW 4 sebetulnya ini juga ada beberapa hari insya Allah nanti ya di satu kita tindaklanjutin karena pekerja bakti dan kolaborasi karena memang sama SDA nanti bersama dengan PPSU dan masyarakat sekitar agar segera ditangani tidak berkenang di wilayah RT 8 RW 4 selamat menikmati